Jadi orang-orang yang mengaku percaya Yesus itu harusnya hidupnya semakin baik, semakin benar, semakin kudus, bukan semakin hancur saudara ya. Ingat jangan menolak perintah ini untuk hidup dalam kekudusan karena itu berarti engkau menolak Tuhan. Ya kita harus minta roh kudus hari-hari ini, mengajarkan kepada kita, berbicara kepada kita tentang jalan yang harus kita ambil. Firman Tuhan saya ambil dari 1 Thessalonica 4, 1 Thessalonica 4 ayat yang ke-7 mulai. 1 Thessalonica 4 ayat yang ke-7 Firman Tuhan berkata begini, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus, ayat yang ke-8. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Ayat 9 tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Saudara Firman ini dengan tegas berkata, 1 Thessalonica 4 ayat yang ke-7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara dalam hidup ini ada begitu banyak pilihan, di dalam hidup ini ada begitu banyak tawaran, di dalam hidup ini juga ada begitu banyak keinginan dalam diri kita. Ya ada yang benar, ada yang salah, ada yang kudus, ada yang cemar, ada yang baik, ada yang tidak baik. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan, ketika orang menyakiti kita, apakah kita memilih untuk melepaskan pengampunan atau kita memilih untuk membenci. Ketika kita di fitnah, apakah kita memilih untuk mendoakan atau kita memilih untuk mengutuk. Jadi pilihan ada di tangan kita, tetapi ayat ini dengan jelas berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Tuhan memanggil kita supaya kita ini belajar hidup dalam kekudusan. Tuhan memanggil kita supaya kita melakukan perkara-perkara yang kudus bagi Tuhan. Ya karena firman Tuhan ini berkata, ayat yang ke delapan, karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Ketika ada orang yang berkata, ngapain hidup-hidup kudus, ngapain terlalu kudus, ngapain gak boleh bersinah, ngapain gak boleh mabok, gak boleh merokok, gak boleh ini, ya gak usah terlalu kudus-kudus lah. Ya maka dia bukan menolak manusia, tetapi dia menolak Allah yang berfirman. Ya kita ini dipanggil untuk mengenal Kristus, ya satu tujuannya agar hidup kita ini dikuduskan saudara. Sudah terlalu banyak waktu yang kita pakai untuk hidup dalam dosa, kita menjadi Kristen puluhan tahun, berapa banyak waktu yang kita pakai untuk hidup dalam kekudusan, coba kita ukur. Ya kita telah belajar mengenal Kristus setiap hari kita mendengarkan firman. Betapa banyak ayat yang berkata bahwa kita harus kudus, ya. Dikatakan disini Tuhan memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus. Dan barang siapa yang menolak ini, dia bukanlah menolak manusia, Melainkan menolak Allah yang berfirman. Jangan sampai saudara dalam hidup ini kita mengaku Kristen, kita mengaku percaya Yesus, tapi padahal hidup kita, kelakuan kita menolak Tuhan. Ya orang yang menolak Tuhan itu bukan orang yang hanya pindah agama. Waktu kita tidak mau hidup dalam kekudusan, waktu kita tidak mau bayar harga, membuang segala kepahitan dari hati, membuang segala kebencian, membuang segala kenajisan, membuang segala iri hati, membuang segala dosa yang mengikat. Ya kita harus melakukan itu, karena kalau kita tidak mau melakukan itu berarti kita menolak Tuhan. Ya saya berdoa saudara, jangan keraskan hati. Kita tahu Tuhan tidak mau kita kepahitan, karena itu lepaskan pengampunan. Kita tahu Tuhan memanggil kita untuk melakukan yang kudus, bukan yang cemar. Saudara yang berselingkuh, tinggalkan. Ya jangan mau saudara, hidup ini diperbodoh oleh iblis. Ya sudah cukup, lalu-lalu kita sudah hidup menurut daging, sekarang kita harus hidup menurut roh. Karena siapa yang menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Waktu kita percaya kepada krisis, kita ini diberi roh kudus dalam hati dan hidup kita. Nah roh kudus itulah yang akan menuntun kita, yang akan menolong kita, yang akan mengajarkan banyak hal yang dia terima dari Bapak itu kepada kita. Jadi orang-orang yang mengaku percaya Yesus itu harusnya hidupnya semakin baik, semakin benar, semakin kudus, bukan semakin hancur saudara ya. Ingat jangan menolak perintah ini untuk hidup dalam kekudusan, karena itu berarti yang kau menolak Tuhan. Ya kita harus minta roh kudus hari-hari ini, mengajarkan kepada kita, berbicara kepada kita tentang jalan yang harus kita ambil. Ya pilihlah hanya yang terbaik, pilihlah hanya apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kalau hari ini aku masih punya kepahitan bilang, Tuhan aku mau lepaskan pengampunan. Aku mau melakukan yang kudus, bukan yang cemar. Karena ada banyak pencemaran-pencemaran secara rohani juga saudara amarah, kepahitan, kebencian, itu adalah pencemaran-pencemaran rohani. Jangan biarkan kita melakukan apa yang cemar, tapi biar kita melakukan apa yang kudus di mata Tuhan. Saya berdoa di tempat saudara bekerja, saudara hidup dalam kekudusan menjadi contoh. Di tengah saudara yang berkuliah, saudara hidup dalam kekudusan. Di tengah rumah tangga, suami istri dan anak-anak, kita juga hidup menjadi contoh dan teladan karena hidup kita dikuduskan Tuhan. Ingat firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan kita tidak mungkin melihat Tuhan. Ya jangan menolak Tuhan saudara ya, karena barang siapa menolak ini, dia menolak Tuhan yang berfirman, yang sudah memberikan kepada kita roh kudus, ada roh kudus dalam hati kita. Kalau saudara mau melakukan A atau B, bertanya kepada roh kudus. Roh kudus kira-kira yang terbaik itu apa? Mulailah alami perjalanan bersama Tuhan, mulailah alami pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena roh kudus itu hidup dan dia berkuasa. Ad yang berikutnya dikatakan ad 9, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Ya kita yang sudah mengenal Kristus, tidak perlu lagi diajar tentang mengasihi. Kenapa? Karena kita sudah belajar mengasihi dari Allah, artinya apa sekalipun sakit, kita harus tetap melepaskan pengampunan. Itulah kasih Allah. Jangan membenci keluargamu, jangan kepahitan, jangan apalagi dendam. Lepaskan pengampunan, belajar mengasihi dari Tuhan. Karena saya yakin dan percaya, orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, tidak perlu diajar bagaimana cara mengasihi kita tahu. Walaupun kita disakiti, kita tetap belajar mengasihi. Karena itu saudara, tetaplah melekat dengan Tuhan, tetaplah dekat dengan firmannya, dan tetaplah berpegang pada ketetapannya. Itu yang Tuhan mau dari hidup kita.